Kesulitan dalam mendapatkan pupuk subsidi saat ini sangat dirasakan oleh para petani, khususnya anggota kelompok tani desa Sibohilir Kecamatan Putus Siboh Utara. Melihat kondisi tersebut, pemerintahan desa Sibohilir Kecamatan Putus Siboh Utara mencetus program pembuatan pupuk organik cair yang dibayai menggunakan dana desa. Program tersebut disambut gembira oleh para anggota kelompok tani desa Sibohilir, sehingga mereka dengan antusias melakukan pembuatan pupuk organik cair yang didampingi oleh Lembaga Pelopor Pembangunan Desa Kabupaten Kepasulu. Sekretaris desa Sibohilir berharap, dengan adanya inovasi pembuatan pupuk organik cair yang diproduksi para anggota kelompok tani tersebut, keluhan masyarakat terhadap masalah pupuk ini bisa teratasi. Di samping itu, hasil pertanian masyarakat diharapkan terus meningkat, sehingga ke depan ia menginginkan pembuatan pupuk organik cair itu bisa diproduksi dalam jumlah banyak, karena bahan baku pembuatannya masih melimpah di wilayah mereka. Pertanian para anggota kelompok tani, hasilnya bisa memusnahkan dan juga bisa memproduksi ke masing-masing desa yang kita tangkap di luar segelir. Bahan pengurai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton